tapi kalau gue sih gak cocok ya ya ampun di tiktok terus loh guys kita liat demiknya guys what the halo guys so again welcome back with me oke apakah kalian masih inget konten gue yang 6 hari yang lalu ngebahas tentang cheat yang tidak bakalan di ban sama moontoon karena ini kita menggunakan secara resmi secara ofisial jadi bakalan tidak apa-apa yaitu penggunaan hero natan dengan support emblem dan juga item campuran physical dan juga magicnya nah ini ada satu hero lagi jadi mungkin ini akan menjadi the series dari konten cheat yang diperbolehkan sama moontoon atau cheat legal jadi ada satu hero lagi yang menurut gue ini broken banget jadi ini bener-bener kalian harus pakai yang saat ini kalian ada di epic atau ada di legend yang buat yang stuck gitu kan langsung kalian order biar di proses antriannya ke nomor di samping itu mungkin kalian mau pakai natan tapi natannya selalu dipakai musuh atau di ban kalian ada opsi lagi yaitu hero yang sudah lama sebenarnya dan baru di revamp kemarin dan ini juga ada bug dari hero tersebut dan makanya gue bilang ini sebenarnya kombinasi antara bug dan juga cheat yang sah yang legal dan tidak akan di ban sama moontoon tapi ini damage nya bener-bener broken ini damage nya seperti kalian kayak nge-cheat dijamin musuh bakalan langsung instant kill so hero apa itu? jadi disini gue udah memberikan beberapa kali contoh gameplay yaitu Kimmy ini adalah hero yang bener-bener broken banget gue tadi udah coba ini gue main di tires legend atau epic sih kalian bisa praktekin ini mungkin kalian pengen ke mythic atau buat yang mythic mythic romawi juga bisa banget untuk menggunakan cara ini kalau yang kemarin di natan kan gue prakteknya di mythic kalau yang ini gue prakteknya di legend aja supaya bisa fokus juga ya guys ya ngasih tau gue kalian ya oke disini gue udah punya 3 item yang bebas kalian mau pilih yang mana kondisional cuman yang paling sering gue pake ya guys ya kalau tadi kalian nontonin live streaming gue adalah yang cheat 1 cheat 2 cheat 3 ini cheat 2 cheat 3 ini jarang gue pake tapi itu boleh juga cheat ke 2 ini kalian bisa kombinasikan dengan item beku ya ini kondisional aja sebenarnya tergantung kalian atau untuk cheat yang ketiga ini kalian bisa dikombinasi dengan blade of despair walaupun ini kalian screenshot dulu untuk itemnya walaupun untuk sekarang basic attack dari Kimmy itu adalah sekarang magic bukan physical untuk emblem disini gue menggunakan movement speed magic penetrasi lalu disini gue menggunakan magic warship ya tapi kalau misalnya kalian mau ubah ke impure rage atau mystery shop juga bebas ini gak ada sesuatu yang pasti tapi kalau gue lebih suka yang ini magic warship ini karena ini bakalan cocok dikombinasiin dengan item bakar ya guys ya sebelum kita ke gameplay disini gue mau kasih tau ke kalian dulu sekali lagi yang gue bilang tadi bahwa sekarang itu damage dari Kimmy itu dia adalah magic untuk basic attack contohnya gini bentar basic attacknya dia damagenya adalah magic ya bukan fisika lagi jadi itulah kenapa sebenarnya item BOD udah gak terlalu dibutuhkan terus yang kedua disini Kimmy itu ada yang namanya bug tap tap yaitu kalau kalian tap tap bagian basic attack itu kalau kalian arahkan kemana aja dia bakalan tetep ngasih damage kalian belokin dia bakalan kasih arahnya itu damagenya ke target jadi auto lock atau auto clicker biasa disebut nah cara ini efektif ketika dipakai untuk war kalau lagi farming gue saranin jangan kenapa karena kalau kalian lagi farming tap tap juga itu bakalan bikin jempol kalian pegel cuma lebih ke arah itu aja sih jadi kalau farming gue saranin kalian lebih mengarahin pakai secara manual ya kalian arahkan jempol kalian ke target secara manual seperti ini jadi untuk farming gue akan menyarankan kalian untuk manual aja jangan tap tap beda ketika lagi war lagi war atau lagi ada musuh itu baru kalian arahkan ke target dengan cara tap tap seperti ini contohnya nah seperti ini ya jadi kurang lebih seperti itu karena ini bakalan kasih auto lock jadi kalian mau belok kemana pun dia bakalan ngikutin itu adalah bug yang sampai sekarang sah dan tidak ada masalah dan gak bakalan ke bannet jadi seperti biasa kalian langsung coba Kimmy nanti abis ini gue tunjukin gameplaynya terus kalian tag gue di instagram seperti kemarin waktu Nathan tuh banyak banget yang nge-tag gue di game nanti bakalan gue repost jadi langsung aja kalian cobain Kimmy entah itu di epic, legend, atau mythic tunjukin ke gue kalau cara ini berhasil di kalian nanti bakalan gue repost di instagram gue sekalian di follow buat yang belum follow jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe thank you jadi kita langsung aja menuju ke gameplaynya let's go oke ini adalah gameplay Kimmy jadi item untuk item jungle-nya biasa ya kita bikin item retribution yang biru buat ngejar bukan buat kabur ingat terus untuk sepatunya sepatu magic dan kita akan farming seperti biasa ini salah satu damage muset jago banget Kimmy ini lagi funny-nya jago muset funny apaan itu guys sabar ini sepatu udah jadi ya guys sepatu udah jadi jadi kita farming dulu nah untuk itemnya sendiri ini kondisional ya kalian bisa bikin kalamiti pokoknya farming dulu di awal dah nah ini yang membuat Kimmy OP ini lawannya jago kebetulan nih ini dapet lawannya jago jadi pas banget buat nunjukin apakah Kimmy gue ini berasa kayak nge-cheat atau gimana well ini akan menjadi sesuatu yang seru banget jadi buat kalian nih yang saat ini lagi nge-push di epic atau di legend wah ini sih hero sih gila sih untuk item pertama langsung bikin kalau gue ya jenius one kalian bisa tiru aja gak apa-apa tiru tadi kalian bisa lihat waktu gue lawan Fanny wah itu salah satu momen dimana keren banget sih itu ya ini kebetulan Fanny nya jago nih aduh-aduh gak kambil co jadi Kimmy itu kan dia masih ada bug ya maksudnya kalau kita tap-tap begini kan yang tadi udah gue jelasin di awal video ini tuh kalau kalian tap-tap dia bakalan ngikutin ke arah manapun dia berada gitu jadi resikonya adalah bakalan pegel sebentar sebentar ini kita pakai ini nah ini kayak gini kayak gini damagenya liat damagenya liat damagenya guys liat damagenya tuh 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 skill 2 nya gak pencet tuh aduh ini ini aja nih gila damagenya itu bener-bener gila sih literally bener-bener gila banget kayak nge-cheat co ini ada disini nih udah gak ada ya dari call dari call jadi kalian jangan lupa untuk farming-farming btw ini gue nge-recordnya sambil live steaming jadi buat yang udah nonton live gue pasti tau gameplaynya seperti apa ya jadi gini guys ini kita jadiin item dulu jenius one kalau udah jadi kalian langsung bikin item nanti gue tunjukin untuk itemnya oke kita lanjut farming disini ini kebetulan jujur gue harus akui musuhnya jago bisa main ini bakalan menjadi konten yang bagus karena lawan yang gue harus hadapi adalah lawannya jago dan ini di rank guys ya ini di ranket juga gue mainnya seperti yang gue bilang tadi karena kimmy ini kan bugnya masih bisa jadi itu bakalan bikin pegel kalau kalian setiap farming kalian harus tap-tap ya jadi gue saranin kalau kalian lagi farming begini itu jangan di tap-tap main kayak kimmy bias aja gitu ya karena kalau di tap-tap itu bakalan pegel jadi ketika tap-tapnya itu dipakai itu ketika lagi war aja jadi momen war tuh baru di tap-tap gitu sabar ini kita udah jadi jenius one langsung bikin ice queen one ice queen one ini gunanya buat ngasih efek slow ya jadi musuhnya bakalan kena slow banget sabar kalau lagi nge-hit musuh itu kalian tap-tap ya ya guys ya jangan diarahin manual begini kalau diarahin manual begini susah jadi makanya gue bilang tap-tapnya itu dipakai ketika lagi ngarahin ke musuh karena itu bakalan bergoda banget kalau lagi farming jangan biar tangan kalian gak pegel karena kan kalian kalau push ring kan gak cuma 1-2 game tuh pasti banyak banget nih demeknya liat ya demeknya liat tuh gila kan cuma disampaikan aja guys ya demeknya sih overall nih hero tuh kayak nge-cheat seperti Nathan ya guys ya sabar ini mau gak ini kita ulti aja kita ulti aja dapet gak ya oh enggak gak mungkin mati juga sih dari segitu guys ya at least dia sekarat lah ya jadi walaupun lawannya Fanny walaupun kalian ketemu sama musuh yang secara garis besar itu lebih lincah daripada Kimmy ini hero enak banget dipakai karena kalian cuman tap-tap aja spam skill 1 spam skill 1 gitu ya farming dulu seperti biasa seperti di Nathan kemarin kan juga kita farming dulu sampai itemnya itu jadi seperti itu ya guys ya ntar ini kita farming dulu lanjut farming lanjut farming oke seperti ini dan farmingnya juga enak banget karena yang gue bilang tadi di awal video juga bahwa sabar nah ini gue mati gak sih coba aja ya mati ya guys ya belum jadi belum jadi oke gak apa-apa karena tadi posisi kita kurang bagus dan fundingnya juga sudah jadi yang namanya blood axe ya jadi dia dapetin nah ini seandainya tadi pas lagi war gue udah jadi nih udah jadi S-Queen 1 itu beda cerita guys karena S-Queen 1 itu bakalan ngasih efek slow yang luar biasa terhadap target ya guys ya cuman karena tadi itu belum sempet jadi jadi oke kita lanjut fokus jadiin item dulu sabar kita coba ya kita coba ya nah ini damagenya liat guys tuh liat tuh damagenya tuh betapa besarnya co makanya Kimihime itu emang besar guys damagenya makanya gue tuh suka banget sama Kimihime dari dulu karena emang besar damagenya guys ya itu lah gue cinta banget sama Kimihime gitu parah dia oke kita lanjut lagi sabar ini kita bisa ngebug gak sih eh bisa ngebug bisa turtle ini musuhnya bisa main jadi seru ya guys ya ini kalau gue mainnya kurang bagus ya harusnya kalian bisa lebih bagus dari gue untuk cara mainnya karena gue sambil record bahkan sambil live streaming juga ini jadi susah susah fokusnya jadi kalau misalnya gameplay gue kurang maksimal ya dimaklumi ya guys ya karena kan sambil record guys oke ini kayak bisa nih ini kayak bisa nih instant kill nih ya damagenya liat damagenya liat tuh damagenya liat guys damagenya liat guys tuh itu basic attack ya gue pake nah ini oke ada ada kiminya eh kiminya funnynya sabar sabar jujur ketika ini ada satu kekurangan kimi yang gue perhatiin dari tadi ketika kalian tap-tap seperti ini ya gue contohin ya tap-tap seperti ini itu sambil mencet skill 2 dan sambil mencet skill 1 itu dia bakalan agak delay jadi caranya adalah kalian stop dulu baru kalian mencet skill 2 atau ketika lagi tap-tap gini kalian stop dulu baru mencet skill 1 gitu jadi jangan langsung fast hand gitu gak bisa kalau fast hand kalian lagi tap-tap begini skill 2 itu dia bakalan kayak agak delay jadi bakalan sulit tuh guys itu sedikit tips aja jadi tunggu dulu lepas dulu basic attacknya baru kalian mencet skill 2 atau skill 1 ini momen nih momen ya momen liat demeknya liat demeknya liat demeknya guys tuh gue dateng langsung rata cuman gue gak tau dapet skill berapa tadi 1 doang oke gue cuma dapet 1 kill doang tapi overall gue ngasih ngasih asis ya gila ini ini bener-bener kalian kalau pake hero ini tuh udah kayak nge-cheatnya sih untuk item sebenernya sekali lagi dikondisikan nah ini ada aduh ya ampun lah kok kagak dilanjutin guys coba-coba lawan lawan-lawan nah ini coba kita liat ya aduh demek aduh demek aduh demek guys aduh demek udah gue bilang ya guys ya kimi-himi hero rusak co sakit banget demeknya guys jadi seperti itu jangan lupa di tap-tap terus ya kalau lagi war tuh harus di tap-tap tapi kalau lagi farming gak usah boleh di tap-tap kalau kalian tuh anti pegel orangnya cuman kalau kalian tuh gampang pegel ya jangan di tap-tap terus gitu ya sakit banget oke ini nih kita segitu ini kita tap-tap kita liat demeknya buh oke kita tap-tap lagi kita tap-tap lagi demeknya liat kita tap-tap lagi kita tap-tap lagi demeknya liat ya ampun gue kaget guys ini gue kaget eh bisa sepek eh sepek eh bapak dia sepek co jancok jancok gue kaget ya guys gue kaget itu gue kaget co jadi seperti itu untuk cara penggunaan Kimi ini bener-bener hero yang harus kalian pake dijamin auto win sih gak mungkin kalah sih ini bebas kalian mau solo atau mau mabar jadi kondisikan sama kebiasaan kalian aja kalau misalnya kebiasaan solo dan yaudah kalian solo tapi kalau mabar kalian boleh mabar menggunakan hero ini seperti itu ya guys ya oke ini mereka lagi ngelop guys gue bakalan coba untuk ngerusuh ya ada co ayo maju-maju oh gak jadi oke gak jadi kita lanjut farming dulu untuk jadikan full itemnya ini sebenernya kalau kayak begini boleh bikin beku sih kita bikin beku aja ya kita bikin beku aja bikin beku soalnya ini resiko banget kalau kita bikin divine glove masalahnya ini musuhnya ini hero-hero yang lincah banget dan gue bakalan bisa instant kill juga sama Fanny jadi gue harus berhati-hati di posisi ini kalau misalnya kalian gak ada lawan Fanny bebas sih kalian mau bikin divine glove juga boleh pokoknya item itu disesuaikan untuk bikin calamity juga boleh ya guys kalau kalian itu suka dengan basic attack tapi kalau gue sih gak cocok ya ya ampun di tiktok terus loh guys kita lihat dmgnya guys lihat guys what the what the what the what the heck ya ampun udah ke record belum itu buset buset dmg apa itu co gue aja sampai terpana lu ngeliat dmg kimi wah gila sih ini yang lagi dmg pasti lagi ngeliatin nih gimana menurut kalian ini kita kasih bc ke attack lihat dmg guys lihat dmg guys tuh lihat dmg guys gila co what the heck itu tadi kalau gue jadi udah jadi baku lebih enak lagi sih ini gila banget sih emang bener-bener gila banget sih dmg apaan itu co ini lagi nonton live gue pada komen dmg apaan katanya gila gila oke kita udah jadi baku ya dari tadi co-nya nih soalnya tiktok nih gaya-gayanya nih co-nya montek terus guys oke kita kasih dmg 1 2 mau gak mau gak ini kita udah jadi ice queen 1 jadi ketika musuh yang kena dmg atau kena hit sama kimi dengan adanya ice queen 1 itu dia gak bakal bisa kabur kenapa karena dia ngasih efek slow yang bener-bener parah jadi ice queen 1 ini salah satu item yang wajib banget ya guys ya kita coba ya dmg ya liat dmg ya guys bener-bener kan liat dmg ya liat dmg ya tuh 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 begitu dong mainnya tuh gampang banget guys cuman di tap-tap doang cuman di tap-tap doang literally bener-bener di tap-tap kayak gak ada effort gitu loh makanya ini salah satu hero yang cheat dianggap cheat ya mungkin ya karena effortnya tuh gak ada pake hero ini cuman di tap-tap doang siapapun bisa nyerus ya guys ya oke sabar mau load gak kita load dulu ini padahal dapet lawan yang jago ya bukan lawan yang acang-acangan lah istilahnya lah oke kita load oke kita lanjut ke gameplay kita lanjutin ngasih dmg yang sangat besar nah disini boleh nih oke liat dmg ya liat dmg ya liat dmg kimi guys yah beku dulu beku 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 nice dapet beku oke oke lanjut dmg apa guys kimi guys buset dah ya guys ya kita liat gila sih ini bener-bener dah ini jujur hero ini itu mumpung belum dinef eh sorry bukan dinef hero ini belum di ban belum di ban ya walaupun disini kita gak mvp sekali lagi yang gue bilang ini hero ini tuh broken banget yang pertama ini hero gak di ban jadi kalian aman mau pake di tier epic legend ini gue cobanya di legend ya atau di mythic romawi mungkin kalau di glory gue gak tau nih tapi yang jelas ini hero ini bakalan mempermudah kalian untuk yang saat ini stuck di epic atau legend jadi bakalan mempermudah kalian untuk bisa naik ke mythic secara instant karena ini hero tuh bener-bener broken banget ya sumpah dah ini hero tuh sebroken itu dengan item yang gue pake disini ya guys ini musuhnya nih jago loh ini fanningnya nih jago tadi mainin kabelnya tuh hebat gue akuin jadi seperti itu ya guys ya kalian udah liat hasilnya bener-bener luar biasa banget damagenya tuh bener-bener gede banget dan kondisional aja disini gue menggunakan item beku karena memang ada fanningnya dan tentu saja ada coy yang tadi beberapa kali dia montekin gue tapi gue berhasil memberikan damage yang begitu besar ingat disini kunci item dari Kimi itu adalah salah satunya adalah ice queen 1 yang mana kalau kalian udah punya ice queen 1 ini dia bakalan ngasih efek slow yang bener-bener luar biasa banget sehingga musuh bakalan susah untuk kabur dari Kimi kalian bakalan dapet instant kill dengan menggunakan ice queen 1 tersebut jadi itu aja sedikit video dari gue terima kasih langsung kalian praktekin seperti biasa komen di bawah dan juga jangan lupa langsung tag gue di IG hasil kalian menggunakan Kimi bakalan gue repost thank you jangan lupa di like share komen dan juga di subscribe thank you bye bye